Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tutorial untuk bermain salah satu lagu yang ada di buku Layla Fletcher, buku 1. Lagu pertama, The Flyer. Untuk judul bukunya nanti akan saya tuliskan di description box. Yang pertama, jika kita mendapatkan sebuah lagu, yang harus kita lakukan itu adalah analisa dulu lagunya seperti apa. Biasanya yang paling simple itu dimulai dari ketukan atau beat. Beat lagunya itu seperti apa. Di sini kita lihat, ada dua angka. Angka 2 dan angka 4, atas-bawah. Untuk ketukan itu, biasanya kita lihat angka yang atas. Yang gampang ya, angka 2. Jadi setiap bar atau setiap kotak nih, yang baris atas ada 4 kotak. Jadi ada bar 1, bar 2, bar 3, dan bar 4, itu sampai selesai, itu lagunya dua ketuk. Jadi ketukannya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yang ini tahan, karena ini not minim. Lalu, biasanya yang kedua, saya selalu menyarankan menurut saya untuk nyanyiin dulu notenya. Jadi baca notenya dulu sebelum dimainkan. Karena ini baru awal-awal lagunya, jadi notenya sangat simpel. Dan dari notenya pertama ini kita lihat, ini notenya do, re, mi, re, ini do, lalu re, dan mi ditahan sampai dua ketuk. Lalu baris bawahnya ada re, mi, re, mi, do, mi, dan yang terakhir do, ditahan juga dua ketuk. Cara mainnya, seperti ini. Yang pertama, ini semua lagunya dimainkan pakai tangan kanan ya, karena treble clef. Dan di sana itu ada nomor jari, satu, dua, tiga. Jadi dimainkannya dengan tangan kanan, simpelnya karena ini mindsetnya, karena ini treble clef, untuk pemula ya, treble clef, kita mainnya pakai tangan kanan. Dengan jari yang digunakan dari satu, dua, tiga. Jadi semua penomoran itu yang dimulai dari jempol. Oke, jadi jika tangan kiri, jari satu pun dimulai dari jempol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kanan, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita taruh tangannya di do. Nanti kan kita sudah baca notenya ya. Main pelan-pelan ketukannya. One, two, one, two. Do, re, mi, re, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, two. Dalam saat kamu main dan taruh tangan kamu di atas toots piano, jangan lupa untuk jarinya itu bulet, posisinya itu bulet. Anggap kayak kamu itu piano ini kayak kamu lagi pegang tangan orang, jadi hanya ditaruh aja, terus pindahin. Dan jarinya itu yang gerak adalah di angka satu-satu, jadi maksudnya yang gerak itu jarinya. Pergelangan tangannya itu diem, jadi usaha untuk gerakin tangannya satu-satu. Oke, jadi jarinya independen. Kalau do main, yang empat jarinya lainnya diem. Kalau re main, yang lainnya itu dia diem. Oke, kita ulang ya. Do, re, mi, re, do, re, mi, do, mi, do, two. Dan satu lagi, sebelum pencet note, itu dari atas, jadi pencetnya kita naikin dulu, baru pencet. Naik dulu, baru pencet. Jangan saat posisi kayak gini ditekan no. Jadi harus diangkat dulu satu, diangkat, diangkat baru pencet, diangkat baru pencet, diangkat baru pencet. Oke, terakhir kita ulang. Do, re, mi, re, mi, do, mi, do, mi, do, two. Oke, segitu dulu aja untuk tutorial lagu The Flyer dari buku Layla Fletcher. Untuk selanjutnya, akan saya coba membuatkan tutorial lagu-lagu dari buku lain. Tapi yang untuk saat ini, saya akan fokus ke buku Layla Fletcher buku satu dulu, sampai habis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.